Halo semuanya, welcome back to youtube channel AB Dagas Tutorial Channel yang lebih banyak membahas tentang cara yang baik dan benar mencuci mobil dan juga motor Dan pastinya menggunakan bahan-bahan yang tepat untuk merawat kenderaan teman-teman semua Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua Kenapa saya mau menjadi mitra resmi dari geras Indonesia Dan sebelum saya menjadi mitra resmi geras Indonesia Sebelumnya saya menjalankan usaha pencucian saya ini dengan metode manual teman-teman Jadi untuk proses pencucian dan cara dan juga penggunaan bahan-bahan Di pencucian metode manual saya sudah bagikan videonya di video-video awal saya Jadi buat teman-teman yang mau membuka usaha steam atau mau mengikuti cara saya Teman-teman bisa lihat di video-video awal saya yaitu video pencucian metode manual Di situ video-videonya saya tunjukkan secara detail ya teman-teman Jadi sangat membantu teman-teman semua bisa mengetahuinya Nah kalau untuk bahan-bahan yang saya pakai di metode pencucian manual itu semua aman ya teman-teman Itu bukan saya buktikan pada motor pelanggan saya saja Tapi sudah saya buktikan pada motor pribadi saya sendiri juga Dan sebelum saya membuka usaha steam pencucian metode manual Bahan-bahan yang saya pakai di pencucian metode manual itu sudah saya pakai sebelum saya membuka usaha steam teman-teman Dan saya gunakan pada motor pribadi saya teman-teman Nah untuk kondisi dari motor saya juga Teman-teman bisa lihat di video-video saya sudah saya bagikan pada teman-teman semua untuk kondisi dari motor saya Yaitu kuas kualitas dari motor saya, baik bodi kasar, bodi halus dan semua bagian yang ada pada motor saya itu masih bawaan original teman-teman Mungkin ada beberapa bagian yang kusam ya teman-teman wajarlah teman-teman karena termakan siap Jadi pertama kali saya melihat pencucian menggunakan metode totes yaitu dari sampo grass Waktu saya masih menjalankan usaha steam saya biasa searching di youtube ya teman-teman mencari mesin jet cleaner, mesin high processor yang bertegangan tinggi Akhirnya saya direkomendasikan sampo totes dari geras ini ya teman-teman Pertama kali saya melihat pencucian menggunakan pencucian metode totes sampo grass ini teman-teman ada di beberapa video di channel sebelah ya teman-teman Cuma saya juga awalnya juga saya tidak percaya teman-teman kalau sampo totes ini bisa bikin motor bersih Karena proses pencuciannya juga yang sering saya tonton itu kan kurang detail ya teman-teman Hanya penyemprotan sabun, terus diperlihatkan kotorannya mengalir, terus selanjutnya dilakukan pembelasan menggunakan air yang bertekanan tinggi Jadi saya berpikir bahwa yang membuat bersih itu bukan samponya teman-teman Tapi airnya yang bertegangan tinggi itu yang membuat motor itu bisa bersih Akhirnya saya terus ikuti video-video dari geras sendiri ya teman-teman Nah yang membuat saya percaya kalau sampo totes ini bisa bersih pada saat pembuatan video mencuci mobil truk teman-teman Nah itu baru saya percaya kalau memang sampo totes ini bersih teman-teman Karena pengalaman saya, pengalaman saya mencuci metode manual Mungkin teman-teman yang punya pengalaman pencucian manual mungkin teman-teman tahu kalau sudah mencuci mobil truk ya Mobil truk itu memang kalau menurut saya sih paling sulit kita mencuci sampai bisa menghasilkan hasil yang bersih teman-teman Karena tingkat kotor yang ada pada mobil truk itu beda sama mobil-mobil lainnya teman-teman Karena satu mobil truk itu jarang dicuci dan tingkat kotornya itu seperti di bagian sesis, di bagian kolong, velek-velek itu kan kebanyakan penuh oli, penuh gemuk ya teman-teman Yang sudah bercampur dengan kotoran akhirnya tingkat kotornya begitu tebal teman-teman Jadi memang itu kesulitan saya pada saat mencuci manual itu yang saya merasa paling sulit mencuci truk teman-teman Nah disitulah saya memutuskan untuk menjadi mitra resmi dari keras Dan pada saat saya menjadi mitra, mendaftar menjadi mitra itu sampai 4 kali teman-teman Di kali keempat baru saya bisa menjadi mitra resmi dari keras Dan pertama kali saya menjadi mitra yang saya dapatkan di paket itu sampo nya itu adalah aktif foam truk ukuran 5 liter teman-teman Jadi disitu saya mencoba sebelum saya membuat video dan saya mengupload di channel youtube saya ini Saya masih mencoba sekitar 3 kilo dari sampo itu teman-teman Dan pertama kali saya mencoba memang saya melihat sampo ini memang benar-benar bersih teman-teman Dan di kali berikut saya mencoba mencari motor yang jarang dicuci Kebetulan ada motor dari teman saya, motor orang tua dari teman saya yang memang jarang dicuci ya Kalau tidak salah motor sugun 1 dolim aja teman-teman Itu banyak oli, teman-teman kan bisa tahu lah kalau motor yang tidak pernah kita cuci sampai bertahun-tahun itu tingkat kotornya seperti apa Dan begitu saya mencoba ketoran baik itu oli yang sudah tebal itu semua itu rontok semua Nah akhirnya disitu juga saya masih melihat teman-teman Saya masih melihat apakah dengan sampo ini bisa merontokkan kotoran Bisa berpengaruh pada warna kendaraan kita atau tidak teman-teman Karena di tempat saya ini kan kebanyakan pelanggan tetap saya ya teman-teman Ya dari motor-motor itulah saya mau lihat perubahan-perubahan Apakah bisa terjadinya kusam atau bisa merusak warna C dan bagian lainnya yang ada pada motor Dan juga saya buktikan pada motor saya sendiri Ternyata sampai dengan hampir 1 tahun Saya rasa tidak ada masalah sih teman-teman Cetnya juga masih oke Justru malah kalau menurut saya ya malah lebih bagus teman-teman Malah lebih bagus dan kelihatan motor itu lebih bersih lebih mengkilat Nah di kali berikut itu baru saya mengupload video tentang pencucian menggunakan sampo geras Jadi begini teman-teman Saya berbagi kepada teman-teman semua ini sesuai dengan pengalaman saya Untuk menggunakan untuk penggunaan bahan yang saya pakai Cuma saya berbagi bahan-bahan apa yang cocok buat kendaraan kita teman-teman Seperti sampo geras ini Mungkin buat teman-teman yang mungkin masih meragukan Mencuci menggunakan sampo totis karena bisa merontokkan ketoran Dan bisa berpengaruh ke warna kendaraan kita Saya rasa tidak teman-teman Jadi teman-teman wajib mencoba Mencuci menggunakan sampo geras ini Teman-teman akan melihat perbedaannya disitu Jadi itulah kenapa saya mau menjadi mitra resmi dari geras Indonesia Karena memang saya sudah melihat dan saya sendiri sudah membuktikan Dan sampai dengan saat ini bahwa saya Sampai dengan saat ini saya merasa untuk Pencucian menggunakan metode totis Sampo geras memang yang terbaik teman-teman Ada beberapa sampo totis yang sudah saya coba ya teman-teman Cuma kalau menurut saya Kalau sampo totis Menurut saya sih Menurut saya pribadi ya Sesuai dengan pengalaman saya yang saya bagikan Sampo geras masih yang terbaik Nah untuk kekurangan-kekurangan dari sampo geras juga ada teman-teman Cuma sangat minim ya Jadi nanti saya akan bagikan kepada teman-teman semua Cara mengatesinya Oke mungkin itu saja ya teman-teman Saya sedikit berbagi pengalaman Kenapa saya mau menjadi mitra geras Indonesia teman-teman Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua Dan saya akan terus berbagi kepada teman-teman semua Sesuai dengan pengalaman yang saya alami Tentang cara yang baik dan benar Mencuci mobil dan juga motor Dan juga menggunakan bahan-bahan yang tepat Untuk merawat kendaraan teman-teman semua Terima kasih sudah menonton See you next video Abedagers Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax